Hai baik berikut ini akan kami sajikan tentang cara setting CPU mesin POM ini digital Oke yang pertama kita setting kalau sebelum kecara setting kita perkenalkan dulu masing-masing tombolnya ini ada tombol A tombol itu biasa disebut dengan P1 tombol B tombol B P2 C D kemudian tanda apagar ini enter ini bintang sama dengan clear sekarang kita menuju ke cara setting tombol praktis P1 atau A caranya kita tekan P1 kemudian hapus angka yang tertera masukkan sesuai keinginan misalnya kita masukkan Rp10.000 setelah itu kita tekan lagi P1 ini atau A nah tersimpan kemudian kita setting yang P2 caranya sama tekan P2 atau B kita hapus kita masukkan angka Rp20.000 lalu tekan P2 kembali Oke sudah tersimpan jadi kalau ada yang membeli Rp10.000 atau Rp20.000 kita tengah tekan P1 atau H lanjut enter sekarang kita cara cek pengeluaran harian cara cek pengeluaran harian kita akan menentukan berapa liter yang sudah terjual dari sebuah mesin pemilik digital caranya dengan kode 10 eh kode 123 tekan 123 lalu pagar nah penjualan hariannya 0 karena ini mesin masih baru gitu jadi belum ada penjualan harian lanjut ke cara riset pengeluaran cara riset pengeluaran berfungsi untuk meriset jumlah pengeluaran yang telah terekam di CPU pemilik digital caranya dengan kode 1379 enter maka kelihatan di layar akan berkedip dengan suara nit 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 cara merisetnya sangat mudah kita tekan tekan 0 jangan dilepaskan sampai layar berhenti berkedip oke pengeluaran sudah kembali ke 0 lanjut ke cara cek literan set pulsar dengan kode 1013 set pulsar adalah untuk menyesuaikan angka literan apakah pas satu liter atau kurang atau justru lebih caranya dengan kode 1013 enter akan disini terlihat set pulsarnya 360 jika literan ternyata kurang maka 360 tinggal ditambah misalnya menjadi 400 enter enter kembali enter kembali jika literannya kurang maka 1013 enter angka 400 kita kurangi misalnya menjadi 350 enter dua kali oke sekarang ke cara merubah harga literan disini harga literannya tertera 8500 untuk satu liter nah untuk merubah harga 8500 misalnya menjadi 9000 adalah dengan kode 1015 15 enter kita hapus masukkan angka 9000 enter maka disini setelah berubah dari 8500 ke 9000 bagaimana jika ada yang membeli dalam jumlah literan sangat mudah kita tinggal tekan tombol C maka disini tertera masukkan liter bukan masukkan rupiah kalau ada yang membeli dengan harga rupiah maka kita tekan lagi tombol C nah untuk hitungan literan dibelakang koma kita harus terapkan dua angka jadi kalau ada yang membeli satu liter kita tekan C bukan tekan angka 1 tapi 100100 artinya satu liter bukan 100 liter oke sekian dulu terimakasih oke